Hai hai hai, gimana kabar kalian semua? Jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Menjadi seorang aparat penegak hukum adalah cita-cita banyak orang. Tampilan yang sangat gaga dengan balutan seragam yang akan terlihat semakin elegan, membuat mereka memiliki harisma dan bisa diakui masyarakat. Tak heran, jika profesi berseragam ini banyak disalahgunakan orang untuk menipu dan menjebak korban. Salah satunya adalah polisi gadungan atau TNI gadungan yang marak bersebaran di media sosial akhir-akhir ini. Tak sedikit kasus penipuan hingga pemerkosaan dilakukan oleh pria berseragam militer KW palsu ini. Dengan membawa nama polisi dan TNI, sudah tentu membuat calon korban khususnya wanita gampang untuk dikelabui. Nah, berikut ini adalah tujuh kasus penangkapan TNI dan polisi KW yang sempat populer di Indonesia. Dimana di media sosial mereka terlihat gaga, namun saat diciduk terlihat loyo. Nah, penasaran kan? Namun sebelum kita ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Aris Septian Pratama Di peringkat pertama, kasus aparat gadungan yang sempat viral dan berakhir dibuih adalah Aris Septian Pratama. Pria berusia 24 tahun tersebut berhasil dibekuk oleh Jatan Raspolda Sumsel karena melakukan aksi penipuan dengan mengaku-ngaku sebagai polisi. Kasus yang sempat membuat media online heboh tersebut karena aksi yang dilakukan oleh Aris tersebut. Dia mengaku melakukan aksinya tersebut hanya untuk meniduri wanita pujaan hatinya saja. Bukan main-main, dia telah memacari dan juga meniduri banyak wanita cantik dari berbagai latar. Mulai dari janda, mahasiswi, bidan, anak kepala desa, PNS, hingga polwan. Dia juga menghamili bidan dan lima janda sekaligus. Dalam menjalankan aksinya tersebut, Aris mengaku sebagai perwira polisi berpangkat ibda yang bertugas di Laboratorium Forensik Bidang Kedokteran dan Kesehatan Bidokes Polda Sumsel. Kasus tersebut terungkap usai salah satu korban yang dihamilinya melapor ke polisi. Korban mengaku dihamili oleh Aris. 2. RA dan RW Kemudian ada kasus aparat gadungan lainnya yang sempat viral dan bahkan berujung memalukan. Niat pamer karena memiliki kekasih seorang perwira polisi. Ternyata setelah diselidiki, RA dan RW adalah pasangan polisi gadungan yang sempat viral di TikTok kegara video berjudul Kacang Hijau. Sekedar untuk diketahui, sejoli tampil berseragam polisi dan bayangkari di TikTok tersebut disorot oleh publik. Dalam video berdurasi 18 detik tersebut, yang membuat gadu, wanita berpakaian merah ala bayangkari tersebut seolah menyindir TNI dengan menyampaikan perbandingan warna seragam. Kedua sejoli tersebut akhirnya berhasil mengamankan sejoli inisial RA dan RW di Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Polisi akhirnya memastikan bahwa kedua sejoli tersebut bukan merupakan pasangan suam istri dari institusi Polri, melainkan polisi gadungan. 3. Hamid Andrian Shah Selanjutnya, kasus yang sempat membuat viral dengan mengaku-ngaku aparat hukum di Indonesia lainnya ada Hamid Ardian Shah. Pemuda yang mengaku-ngaku aparat kepolisian tersebut mengaku melakukan aksinya hanya karena ingin menipu pujaan hatinya agar dia mau menikah dengan dirinya. Di himpun solopos.com dan berbagai sumber lainnya, cerita pemuda yang nekat berseragam polisi tersebut mengaku tertarik kepada seorang perempuan yang enggan disebutkan identitasnya tersebut. Korban mengaku dia mencurigai pasangannya tersebut karena tidak pernah terlihat dinas dan selalu meminjam uang, sehingga dia pun nekat untuk menanyakan kepada anggota setelantas Polres Karanganyar bernama Bribda Putra Pamungkas. Kemudian, Bribda Putra Pamungkas menanyakan kesubbagian humas Polres Karanganyar dan berhasil mengidentifikasi pelaku bahwa dia memang polisi gadungan. Untuk diketahui, bahwa Hamid Ardiansyah mengaku bertugas di Polres Karanganyar. Selanjutnya, ada kasus yang sempat viral di Instagram dan juga media sosial lainnya yang mampu menyita perhatian publik. Pria bernama Soeharto tersebut mengaku-ngaku sebagai anggota TNI AU berpangkat Letnan 2. Untuk lebih meyakinkan orang-orang bahwa dia memang tentara sungguhan, Soeharto juga memegang sejumlah dokumen dengan embel-embel berbau TNI. Dengan bermodalkan itu, Soeharto beraksi dengan memeras sejumlah pengusaha hotel dan villa di Kota Batu, Jawa Timur. Dilansir dari halaman Instagram at time malangkom, tampak terlihat Soeharto yang dipukul oleh seorang pria ketika sedang diinterogasi. Dalam video tersebut juga terlihat Soeharto, dia berpangkat mayor. Di sebelah kanan baju seragam tertera nama Esprasetiawan dan di lengan kirinya terlihat Bates Provus. Soeharto mengaku bahwa aksinya tersebut telah dia lakukan selama berbulan-bulan. Kini, dia berhasil diringkus oleh gabungan TNI ketika terlihat memeras seorang pengusaha villa. 5. Kusnan Roy B Kasus viral lainnya dari aparat gadungan adalah Kusnan Hoiwi yang berhasil diringkus oleh Polres Mojokerto. Pria yang merupakan kuli bangunan tersebut mengaku sebagai anggota TNI gadungan dan berhasil melakukan aksi penipuan terhadap 5 wanita berstatus janda. Selain itu, dia juga tega mencuri harta benda yang dimiliki oleh para korban. Dalam menjalankan aksinya, korban dijanjikan akan dinikahinya sehingga para korban bersedia untuk ditiduri. Pelaku menipu dengan menggunakan media sosial pencari jodoh dan Instagram selama 4 bulan. Pelaku memajang foto menggunakan atribut TNI AL berupa seragam loreng di akun media sosialnya. Hoyer juga mengaku bahwa dia menemui korbannya dengan menggunakan baju biasa dan sepatu TNI. Dia meyakinkan korbannya dengan mengajaknya ke Lantama 5, Surabaya. Dia dapat dengan mudah masuk ke dalam kompleks penjara tersebut karena bekerja sebagai kuli bangunan di Lantama 5, Surabaya. 6. Angga Dery Klana, Deka Masih dengan kasus penipuan agar terlihat gagah dan menipu para wanita dengan mengaku sebagai TNI dan ternyata adalah TNI gadungan, yaitu Angga Dery Klana, Deka. Menurut laporan yang diposting akun Instagram ad Serambinyus, dia berhasil menipu dengan memacari beberapa gadis dan meminta sejumlah uang kepada korban. Dia menjalankan aksinya hanya bermodalkan sebuah foto memakai seragam TNI sehingga korban pun percaya bahwa pelaku merupakan anggota TNI. Terlihat dalam sebuah foto yang diunggah olehnya, Angga terlihat mengenakan seragam tentara dengan Bats Linut 100 prajurit setia. Lucunya lagi, dia juga menggunakan seragam yang pangkatnya berbeda-beda, mulai dari pangkat Pratu hingga pangkat Serda. Kini, Angga telah berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib. 7. Sudiar Terakhir, ada kasus viral aparat gadungan yang sempat membuat heboh jagad maya. Sudiar, pria berusia 32 tahun ini mengaku sebagai anggota TNI untuk memberdaya perempuan yang baru dikenalnya. Tak main-main, dia berhasil menipu 17 perempuan yang baru dikenalnya dengan menggunakan media sosial. Sudiar, yang merupakan warga dusun desa Ngadirgo, kecamatan Mijen, juga berhasil mencuri barang korban seperti sepeda motor dan uang tunai lainnya. Untuk memuluskan aksinya, dia mengaku sebagai anggota TNI yang bertugas di wilayah pekalongan. Agar calon korbannya makin yakin, dia juga memajang kaos loreng dan tas TNI di dinding kamarnya. Tujuannya, tentu agar dilihat oleh calon korbannya saat video call. Melihat sederet kasus penipuan dengan banyak cara di jaman sekarang ini, membuat kita harus ekstra waspada agar tidak mudah untuk terpikat dengan polisi dan TNI berseragam palsu di atas. Oke guys, see you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax